yo sobat arifinko ketemu lagi sama gue arifinko ya hari ini kita mau sebenarnya mau bahas ini sih recapitulasi ari cap day case day case yang udah gue bahas sejak tahun 2020 ini ya gue harus jujur ya channel gue ini channel yang sebenarnya sudah 2019 channel itu tujuannya untuk channel gaming ya cuman karena enggak lanjut terus diisi dengan day case waktu itu sempet keracunan day day case di 2019 jadi pas akhir 2019 sampai Oktober udah males itu lanjutin ini tapi gua tetep koleksi day case dan hasilnya kayak gini ya Nah menurut saran temen gua udah lanjutin aja apa namanya channel YouTube lo jadi lanjutin konten tentang day case ajalah biar ya biar ini aja kenangan-kenangan lekes ini dekes itu ya dan juga gua bahas nah ini sebetulnya koleksi gua cuman karena belum lengkap dobra jadi enggak gua bahas yang gua bahas yang kemarin kemarin itu aja yang lengkap-lengkap aja ya yang menurut gua udah apa namanya udah lengkap fokusan udah gua bahas ntar gua dobra fokusan kayak gini misalnya ini sekalian RS yang KDR 30 cuman gua masih belum lengkap jadi gua belum berani dobra dan belum berani bahas karena nanti nunggu lengkap dulu terus R35 juga sama masih kurang ini apalagi di ini baru cuma dapet satu di gantungan Honda simsisi Darsun Darsun juga gua juga bingung mau lanjutin apa enggak fokusannya karena ya digantungan jarang nggak persis sekali dapet ya ini doang ini ada R35 nya Majoret terus force force juga gua suka waktu itu ya 2019 gua share semua warna umumnya karena cakep tapi ternyata banyak juga variannya dan gua belum kumpulin ya sejauhnya baru ini aja 123 ternyata ada yang warna merah dan warna putih dan gua belum ngumpulin ada Porsche yang baru 944 turbo cuman versi yang biru silver yang baru itu gua belum dapet ya jadi wakil dulu belum gua bahas nanti aja harus ini ada Bugatti ada keracunan Bugatti juga yang hitam cuma satu sisanya biru semua ya ini hasil-hasil tiap hari pulang yang mampir ilumat real samat dapet juga dengan jalan yang berbeda pulang dari kantor ke rumah dapetnya ini ya terus lanjut ini premium gua dapet Jaguar karena Jaguar sudah lengkap sih jadi rencananya nanti awal 2021 nanti mungkin bahas Jaguar XISV Project karena sudah punya yang reguler yang orange silver sama ijo jadi meskipun yang biru yang apa itu juga ada reguler biru cuman karena harganya udah nggak wajar ya jadi nah gua skip aja deh gua juga juga gua koleksi yang premiumnya ini yang bahan karet ya terus ada moving part waktu itu juga dapet nih awal masuk langsung lari ke apa-apa dapet Lamborghini gua suka Lamborghini Zim makanya gua serok dalam Lamborghini Miura ini Veneno Porsche Horizon waktu itu ya ini gue inget banget terus gua koleksi enggak gua ini gua pacang doang enggak gua ngapa-ngapain sayang banget sebenarnya pengen didobrak cuman ya nunggu barengan ya kalau sudah lengkap Veneno semua satu set Hot Wheels udah terdobrak kita bahas kita review itu jadi kalau udah ketemu awal fokusannya udah lengkap baru deh ini ada juga Lamborghini yang spesial polis ya kemarin seri polis ya harganya sih 50 cukup juga cuman masih plastik ya ini kemakan ini sih tergoda ini rayuannya terus kemudian seri sini juga masih belum lengkap jadi ya masih ngumpulin sejauh ini aja Estos kurus juga terus ini matchbox juga keren sih livery-nya polisi Indonesia ya polisi Indonesia Lamborghini ada Porsche ini baru muncul baru satu jadi kita dulu gua pacang dulu ini ada Subaru WRX STI Suma Joyet gue juga suka subaru karena subaru keren asli warna putih baru impresa impresa ini gua juga koleksi di sini impresa merahnya ini ada kedua ini udah persatu digantungan ya terus sisanya ini yang premiumnya ya warna yang hampir sama sih enggak tahu nanti bedanya apa nanti kita bahas ini ada Alfa Romeo stradale baru satu ya baru satu doang ini ada Lamborghini kontak ya yang pescar polis car ya ya ini kayak gini terus ini juga nanti spoiler ya spoiler berikutnya nanti kita akan bahas yang namanya Tokyo Thor ya series pertama ya ini 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 baru pertama kali gua nyara greenlight ya tergoda karena ini detail ya kata orang sih setnya kurang bagus greenlight ah ya Pak bodinya itu tipis metalnya tipis jadi tapi nggak apa-apa it's ok gua koleksi ini karena gua suka nah ini karena udah lengkap satu seri ya series one Tokyo Thor nah ini ini akan jadi spoiler 2021 nanti cukup banyak membahas greenlight ya jadi selain Tomika dan Hot Wheel dan gua suka karena detail dan harganya miring sih karena ya memang mungkin ada kualitas lah ada kualitas yang kurang dari mungkin kurang tebel dari Hot Wheel kurang tebel dari Tomika ya di sana tapi nggak apa-apa kita akan koneksi ini dan kita akan bahas menjadi bahan yang seru di tahun 2021 Oke kita lanjut untuk rekap daikas Hot Wheel daikas Tomika dan daikas matchbox atau daikas igu apa aja yang udah gua bahas di tahun 2020 Oke jangan lupa subscribe aktifkan lonceng like dan komen Terima kasih kita akan rekap apa TGS kita bahas selama tahun 2020 ya ya tentunya nanti 2021 juga ada rekap tapi ya kita akan pilih yang terbaik kalau sekarang karena gua mulai channel lagi channel ini lagi dari November jadi nggak banyak yang gua bahas jadi kita bisa rekap satu-satu yang gua bahas sejak November sampai Desember ya oke biar semangat nanti lagi kita akan bukas pertama ini dia ini Iveco ini telah mobil yang dari Siku ya di sini tamponnya flying artist ya itu ada detail percam pintu pengisian bahan bakar ya dan ada tampu-tampu gambaran sawat keren nggak ada spian memang tapi detailnya sudah ada handle pintunya sudah ada itu itu ternyata singkatan dari industrial vehicle corporation ya jadi jadi dia itu perusahaan multinasional yang produksinya ya sekitaran propus dan mesin-mesin diesel ya Nah basis perusahaannya itu di Turin Italia Oke lanjut jadi kita sempat bahas ini juga ya Bentley Continental GT ya ini dia Siku merek Siku yang gua bahas karena jarang dibahas oleh apa namanya para day caster India ini Bentley Continental GT ya ini ada tulisannya Siku di pintunya dan pintunya jadi buka seperti ini ya interior bisa kelihatan ya interior bisa kelihatan di sini yang keren ini adalah ya banyak-banyak juga ini banyak karet disini banyak karet berdua tempat-tempatnya ban karet ya terus ini ada apa dari samping ini ada apa namanya spion terus velgnya juga cakep si velgnya bintang model bintang dan yang gua suka warna biru bersantur merahnya itu luar biasa di kacanya ada tulisannya www.siku.de ya ini nama perusahaan ini Siku itu salat Siku disini ada logo Bentley B ya ada sayapnya sayapnya ya gobel terus lampunya lampunya juga cakep yang punya ini bukan tampu ya tapi apa namanya plastik kaca plastik mika ini detail grillnya tekstur ya sempernya juga warna merah keren jadi dan mobil Bentley Continental GT8 ini ini adalah mobil tipe GT atau Grand Tourer ya jadi dia tipe sport kart yang didesain untuk kecepatan tinggi dan jarak jauh ada kombinasi inilah kemewahan dan performanya ya luar biasa dia produksi dari perusahaan Inggris Bentley Motors yang kemudian kecepatannya ini sampai maksimal 318 km per jam yang cukup cepat juga terus harganya sih sekitar 200-250 dollar itu harga mobil aslinya ya kalau dikira-kira sih sekitar 2,8 miliar rupiah nah ini mobil ini salah satu koleksi Chef Gordon Ramsey ya Bentley Continental GT V8 keren sekali ini yang versi warna ungu ini pintunya sama kedua juga terus ini gua suka ini detail interiornya sangat cakep sekali ya ada apa namanya detail interiornya cakep apa namanya setirnya itu ada handlenya ya bukan setir kalau di mobil kan setirnya kecuan bulat polos gitu aja kan ini ada detail interiornya luar biasa cuma kutunya juga ada garis-garisnya teksturnya disini jadi kayak soalnya itu kursi bantalan empuk ya dari belakang dari atas juga tentu warna ungu nya itu cakep luksuri sekali banyak ban karet ya keren ini dari depan lampunya juga sama cuman ini lebih terang clear ya lampunya pakai plastik jika tapi lebih clear kalau pakai yang yang satunya yang satunya yang biru itu lebih gelap bentuknya disini bentuknya disini eh ada logonya juga sama kayak tadi di belakang juga sama ada logo bentuk juga terus lampunya juga plastik nikah ya bukan tampu ya Jadi kalau kena sorot dia warnanya merah nih velgnya warna putih silver ya keren keren lah ya oke berikutnya kita bahas ikut juga yang apa namanya ini keren sekali yaitu Bugatti Veyron Grand Sport ya rob mobil Roadster ini ya karena nggak ada hardtop nya ya ya seperti ini seperti ini harganya waktu itu 25 sih kalau promo nggak ada suspensinya banyak ban karet ya telahnya plastik bodinya besi lihat kalau dari di atas kayak gini ini detail mesinnya ya itu mesin bukan tampu ya keren sekali menurut ada logo Bugatti sini kecil sekali memang nggak kelihatan detail tekstur grillnya kelihatan lampunya pakai plastik nikah jadi kayak mata ya ada warna biru dan silvernya itu cakep belakangnya ada logonya juga busanya ee 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 atau Bugatti operasinya itu automobile SAS ya dari busan Bugatti lampu belakangnya dia pakai tampu ya dan ini detail knalpot dan detail apa namanya belakang belakangnya luar biasa pampernya cakep lihat bawah ada tulisannya ya eh Bugatti 16.4 Veyron 16.4 dimaksudnya 16 silinder mesin dan 4 itu kuat turbo charger nya ya gokil mobil ini banyak penghargaan juga sih dari BBC Top Gear ya sebagai car auto ticket atau mobil tercepat di 2005 ya karena produksinya dia 2005 dan kecepatannya itu ya sejauh ini sampai kecepatan maksimal ya itu 408,84 km per jam kenceng banget ya untuk sekelas mobil sport yang roster kayak gini nah dia dibuat terbatas juga mobil ini langkah sekitar 450 unit karena saking kencengnya juga nggak ada asuransi jadinya kalau kita dan mobil Veyron ini Bugatti Veyron itu ternyata ini diambil diri nama seorang pembalap Perancis yang bernama Veyron APR Veyron ya yang menang balap 24 hour of limen tahun 1999 ya yang apa namanya mewakili perusahaan Bugatti Bugatti jadi untuk mengenangnya dia menggunakan nama itu bukannya Veyron kenceng ya Wah cakep sekali terus berikutnya kita bahas adalah 1967 jifter komando ya di hotel ya di castingnya ini cuma ada tiga sorry biasa dikit Iya ini dia memang ini dia ini ada warna hijau metalik kemudian ada warna putih tulang satunya warna hijaunya hijau kalem ya atau sake Green setelahnya ini langsung aja kita bahasa batuk-batuk ini ya jadi unik motor apa mobil ini dia mobil jeep dari kaiser jeep ini ya ini di belakangnya itu ada motornya Ducati ya nah ini ada sejarahnya ini mirim ini desainernya dari Dima dari dis Dimitri sah motor nah itu di apa namanya Hai ada tulisan all motorsport ya all motorsport ini at ternyata mengenang dari nama Alex Oh ya jadi dia desainer kendaraan yang juga bekerja untuk VW dan Audi di Santa Monica jadi all ini dia bikin motornya sendiri ya yang bernama 1994 Ducati m900 nah ini motor sama persisam ini bisa dicari di website di apa di Google atau di Wikipedia keren jadi dia ada tulisan jifter komando disini juga ada all motorsport ini si siapa desainer hotelnya si Dimitri sahmatov ini sahmatov ini ini bener-bener melihat apa sejarahnya keren sekali banyak plastik ya karena reguler tampilan depan dia polos ya tapi detail luar biasa jipnya ada detail ini juga apa wiper sama ini atasnya kapunin keren lampu atas headlamp sini juga juga ada tembus pandang plastik ya pastinya juga ini adalah plastiknya jenis jipster komando disini terus hotwheel motorsport ya keren yang hijau juga sama ya kayak gini ya sama tertentunya ada yang yang gua suka adalah detail lampunya eh sorry detail spionnya keren keren banget ini motornya juga cuman agak beda sedikit enggak datangnya hebatnya hebatnya seperti ini ya di atas seperti ini keren nah yang versi warna hijau metalik ini ya hijau metalnya bukan biru ya jadi ada tulisan angka 25 kemudian ada tulisan jb disini terus ada michael aira ya michael aira kecil sekali sih nah jadi michael aira itu nama mark michael aira ya kreatif distriksi untuk hotwheel ya di nitip nama situ terus ada Astro break ada LWC racing ya LWC racing belum tahu tapi di hotel sempat kerjasama dengan IWC racing International World Company jadi perusahaan jam tangan yang juga eh apa namanya konsor dengan racing keren ini tampilan depannya seperti ini sama polos ya 25 ini ada tracer harinya super tracer harinya kalau ada kalau super tracer harinya disini ada tulisan TH sama bahannya itu dari karet ya dan saya enggak dapat memang susah sekalas cepat atau memang ada mafia atau apun enggak salah ini keren banget sih ada garis putihnya juga ada kreis emas nah ini dari bisnya bisnya plastik ya 1967 jifter commando ya module 2018 matel ini yang oke sekarang kita lanjut yang lain di Land Rover serstika pickup ya ini casting-casting yang menurut gua juga oke yang pertama muncul adalah warna merah ini ya warna merah cakep hardtopnya warna putih ya Land Rover nodop ya ini bener-bener apa ya sangat-sangat eh collectible karena yang pertama bentuk ya saya suka bentuknya yang kotak ini bener kotak ada yang kedua karena detil ya detilnya luar biasa sudah ada ini spion nggak kayak mobil lainnya ini luar biasa detil ada lampu juga detail grillnya lampunya tampunya dapat ya detail-detail ini juga dapat ini saya sudah bahas di ini ya video-video saya cuma saya akan mengulang sedikit aja ini ada dipaknya ada detail ban sama persis ini velgnya banyak juga ban offroad ya oke belakangnya ada tulisan Land Rover kecil kelihatan sekali sih tapi dan Hot Wheels ini ya kalau bisa kelihatan ya ini versi mara merah dan versi warna biru yang punya saya dengan film sound the ship ya mengingatkan saya dengan film sound the ship keren banget ini ada ini juga apa namanya detail head apa detail wiper nya ya kelihatan sekilas detail spion ada grill depan temper terus lampu ini ada yang namanya eh ini ada engsel pintu ya bagus banget ya ini ada handlenya disini ini ya sama keling kalau nyambung-nyambungin kudi ini ya pakai linknya ini ini detail belakang cakep detail bagnya seperti ini cakep juga rantok-rantok putih ya Land Rover seri 3 pickup ya keren sekali kemudian ada versi warna hijau dan coklat nah versi warna hijau ini ya hijau ini juga ya warnanya hijau sage green ya hijau akalem ini tulisan yang baca blazer baca blazer jadi baca blazer itu seri hotwills ya untuk kekahanan dan performa kendaraan di jalur mana aja enggak harus ini apa offroad tapi jika on-road ya keren ada angka tiga falcon tires falcon itu kalau merk ban Jepang ya masukkan Jepang ini ya Sumitomo lah Sumitomo industri ya ban Jepang keren banget terus ada tulisan kecil sekali ini expedition and race ya keren ada tulisan kela ya kela itu mungkin rental mobil murah ya saya pernah dengar Dima Dima performance disini ada Dima itu ya ininya desainernya yaitu Dimitri sahmotov manajer desain ini jadi ada Rio Asada dan apa ini Dima ya gajah blazer keren sekali Land Rover disini ada lupunya di samping ya cuman detailnya sini enggak ada jadi karena kemakannya sama yang sini biayanya ini warnanya juga sakep di atas nomor tiga gajah blazer expedition and race Land Rover ada corak cok apa corak emas ya sini keren banget sih sumpah wajib koleksi ini ya keren next ini ya ini kerasi coklat yang terakhir ini kerasi coklat Oh sorry warna krem ya keren banget baca blazer nya kerasa nge cover ya sama kayak yang ijo sakit tadi ya cuman warna beda disini juga coraknya warna abu-abu itu silver gitulah ya angka tiga baca blazer keresennya bikin sini ya warna hitam ya keren banget di kapnya belakang-belakangnya sama-sama semua ya oke seri Land Rover ya untuk seri Land Rover berikutnya untuk seri yang gua bahas lagi adalah nah ini coba salah satu fokusan gua nih yang di belakang maju lah eh satu dua tiga dia gua baru dapet tiga yang baru di 2021 nanti muncul warna biru ya dan ada Super Tracer hanya wah ini pasti aduh berat nih untuk dapat ini jadi ini yang pertama adalah Nissan 300 ZX Twin Turbo ya yang pertama muncul tuh warna putih seperti ini polos ya Nah ini dia detail lampunya kurang detail lampu nggak ada ya karena disini lampu depannya pakai ini plastik Mika ya ini bukan bukan tampu ya Mika terus ini detail grip apa tampu ininya grill ya keren banyak plastik terus velgnya juga cakep ini ini ada spion terus atasnya juga ada ini apa namanya plastik ini juga tembus pandang kaca cendelanya ini kalau hari sini sih kelihatan merah sih dan sudah gua bahas jadi gua salah suka singkat aja ini bagian belakang yang belakang ada di beratu setik ya kecil sekali ya ya kelihatan ya ini detail lampu belakangnya keren keren ini juga apa namanya desain dari Dimitri sahmatov ya keren putih lalu yang satunya yang berikutnya warna merah warna merah ini cakep sekali lebih cakep lagi wah ini bener-bener abang yang beranang ya ini detail lampunya ya detail ampuh sen ya bahwa ini lampu kok lemnya di atas ya mukil ini sama keren sekali ini ada detail wiper nya ya keren belakang juga detail wiper yang putih dan yang merah sama-sama detail wiper belakang ya keren sekali nah cocok untuk koleksi jadi mobil ini ini juga ada riwayat legendanya ya dia apa namanya dia masuk dalam kategori nissan z-car ya jadi kalau di nissan-nissan z-car itu adalah kategori sport car yang diproduksi diproduksi oleh nissan motor ini the decision limited namanya jadi dia menang sebagai import car of the year tahun 1990 oleh dari motor tren ya kemudian juga jadi salah satu dari 10 mobil berkinerja terbaik dan juga salah satu mobil terbaik di dunia oleh road and track ya kemudian oleh majalah car and driver jadi 10 base car selama di tahun selama diproduksi di Amerika keren terus penjualan di Amerika itu sudah mencapai 1 juta di tahun 1990 luar biasa dia juga ada ini versi racingnya menang imsa gps ya International Motorsport Association pada limen tahun 1994 ya itu dibawain sama Steve Milan kemudian dia juga menang 24 hours of Daytona tahun eh tahun 1994 ya tanggal 6 Februari di waktu itu dia dipakai oleh klub-klub balap Clayton Cunningham Racing dan pembalapnya namanya Steve Milan dan juga ada pembalap lain yang didalamnya Johnny O'Connell Oh Cornel John John Morton kalau salah terus Eric van de Poil Paul Gentiusi dan Senji Katsuya ya terus dia juga menang 12 hours of Sterling tahun 1993 ya di posisi dua di Miami ya kokil memang banyak cerita sejarahnya terus yang terakhir muncul di 2020 kemarin ini adalah versi apa tampu polis ya putih tampu polis ada warna hitam juga sementara jenetan ya ini tampu polis ya banyak ada lingkaran merahnya kayak redline ya terus tulisan polis di atas atau tulisan kanji Tokyo Metropolitan Police ya nah ini ada JNC juga belum ngerti JNC apa mungkin Japan National Cup saya mungkin ya mungkin ya ini mengadang mengadang-adang jajan enggak sih cuman mengira-ngira disini ada lampunya sama disini ini kurang detailnya ya kemakan ini ya untuk tampu belakang juga cakep ini belakang 300 ZX Twin turbo ada ini merah nih kelihatan enggak ya ya keren sekali ini juga diwarna putih disini pelat nomornya ada lampunya juga ditampu detail detail wiper belakang depan kokil cakep lampunya ini apa kacanya tembus pandang ya clear ya kalau yang lain-lainnya gelap ini clear ya oke terus yang terakhir adalah Tomika yang buat saya teracunan Tomika dia Tomika sudah sangat langka rear ya ini dia nomor one Tomika premium nomor one Nissan GTR Z-Tune ya ini dia bisa saya bahas juga juga dia masuk kategori Nissan Z-Tune yang fenomenal R34 ini Nissan yang yang apa namanya luar biasa dia kategori yang langka dan juga pokok ini pokok sudah diproduksi lagi oleh Tomika ya ini Nissan nomor satu nomor satu saya digantikan sama Nissan Skyline Turbo ya ada itu sini belakangnya takap sekali ini bisa dibuka tadi ya keren sekali detailnya saya buka semua ya ini lampunya juga sudah pakai plastik Mika ada suspensinya warna hitam ya keren Z-Tune di sini ada tulisan Nismo juga kecil terus GT di bawah sini ini keren banget sih detailnya detailnya juga cakep detail ya detail semuanya Oke so itu tadi rekapitulasi day case gua selama tahun 2020 yang sudah gua bahas jadi karena gua baru mulai lagi channel dari akhir November jadinya enggak banyak yang gua bahas ya cuman ingin aja sama kalau selengkap baru ini gua review gua analiz gua jelasin story-storynya legenda historinya dan lain-lainnya ya jadi ya tukung terus channel ini ya biar terima dan akan terus memberikan dengan informasi tentang day case dan juga informasi tentang mobil aslinya ya ini kedepannya sih semoga channel ini terus berkembang dan tetap menambah wawasan dan juga menghibur teman-teman day case tersemua ya kita ketemu lagi tahun depan dengan topikan topikan yang baru dan bahas yang fresh segar terima kasih sudah mendukung channel ini sampai tahun ini ya di tahun 2021 kita akan berkreasi lagi dan menambah wawasan buat teman-teman semua terima kasih ya selamat tahun baru until next year sampai jumpa